Pada soal kali ini, kita akan menentukan titik puncak, titik fokus panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, eksentrisitas, persamaan direktris, dan panjang laktus rectum dari persamaan berikut ini. Kita lihat seperti ini, persamaan ini adalah persamaan ellipse ya. Mungkin persamaan ini agak mirip dengan persamaan hiperbola, tapi perlu kita ingat kalau hiperbola, tanda plus di sini adalah tanda min. Sedangkan jika tandanya plus seperti ini, ini adalah ellipse. Oke, pusatnya berapa? Kita cek. Ini bisa saya ubah menjadi x min 0 kuadrat, dan yang ini adalah y min 0 kuadrat. Karena di sini nilai dari x dan nilai dari y dikuranginya dengan 0, maka dari itu pusatnya ini adalah 0,0. Misalnya kita punya itu x min 2 dan y min 3, maka pusatnya 2,3 ya, tergantung nilai yang mengurangi nilai x dan y-nya. Oke, kita punya di sini berarti ellipse-nya pusatnya 0,0. Maka dari itu selanjutnya akan saya tuliskan rumus dari persamaan ellipse untuk menentukan elemen-elemen yang akan kita cari dan untuk menentukan apakah ellipse ini horizontal atau vertikal. Maka di sini akan saya tulis rumusnya. Oke, di sini sudah ada rumusnya untuk ellipse pusat 0,0 dengan dua kondisi, yaitu yang pertama horizontal dan juga vertikal. Sebelum itu kita cek dulu di sini untuk mencari A kuadrat dan B kuadratnya. Kita punya A kuadrat adalah penyebut dari pecahan x kuadrat per 64. Atau penyebut dari pecahan x kuadrat per A kuadrat ya. Berarti di sini kita punya A kuadratnya sama dengan 64. Dan juga untuk B kuadrat itu adalah penyebut dari suatu pecahan y kuadrat per B kuadrat. Atau di sini y kuadrat per 36. Maka kita punya y kuadrat sama dengan 36. Lalu kita lihat di sini untuk menentukan puncaknya. Kedua ellipse ini puncaknya sama ya. Di A, 0, min A, 0 dan 0, B dan min 0, B. Jadi ada 4 puncak. Kita tulis dulu di sini titik puncak. Kita punya A kuadratnya 64, Y kuadratnya 36. Maka dari itu kita punya A nya itu plus minus 8 dan B nya itu plus minus dari 6. Maka dari itu kita punya titik puncaknya A, 0 berarti 8, 0, min 8, 0, 0, 6, 0, min 6. Lalu kita punya di sini titik fokusnya itu kita cari dulu ya dengan cara mencari C nya dulu. Nah di sini kita lihat apakah ellipse nya horizontal atau vertical untuk menentukan C nya. Kita lihat di sini syarat dari vertical itu adalah A nya kurang dari B dan horizontal itu A lebih dari B. Di soal kita kali ini A nya lebih besar dari B. Maka yang kita gunakan adalah yang horizontal. Oke kita punya berarti ellipse nya itu horizontal. Maka kita cari di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita punya A kuadratnya itu 64 dikurangi 36 atau sama dengan C kuadratnya itu adalah 38. Maka dari itu kita punya di sini yaitu titik fokus akan sama dengan sesuai dengan yang horizontal. Berarti kita punya akar 38, 0 dan negatif akar 38, 0. Selanjutnya kita cari sumbu mayor dan sumbu minornya. Sumbu mayornya itu 2 dikali A karena ini adalah suatu panjang. Maka kita ambil yang positif berarti 2 dikali 8 yaitu 16. Dan sumbu minornya yaitu 2 dikali 6 yaitu 12. Selanjutnya kita cari eksentrisitas. Saya singkat eksen ya. Itu untuk yang horizontal kita pakai C per A atau akar 38 dibagi dengan A nya itu kita ambil yang positif berarti 8. Akar 38 per 8. Selanjutnya kita cari persamaan garis direktris. PG direktrisnya ya. Itu adalah kita tulis di sini ada 2 yaitu X sama dengan A kuadrat per C dan negatif A kuadrat per C. Untuk A kuadratnya kita punya 64 per C nya akar 38. Atau kita langsung tulis 64 akar 38 per 38. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 32 akar 38 per 19. Maka persamaan garis direktris lainnya adalah X sama dengan 32 akar 38 per 19. Terakhir kita punya latus rektumnya yaitu 2 dikali B kuadrat dibagi dengan A. Kita punya B kuadratnya adalah 36 maka 2 dikali 36, 72 dibagi dengan A. A nya 8 ya kita ambil yang positif. Karena ini adalah suatu panjang maka dari itu kita punya 9 panjang latus rektumnya. Oke sudah ketemu semua di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.